Jelang pelatikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hari ini Kepolisian Resort Luwut Timur, Sulawesi Selatan, melakukan razia di tapal batas lintas provinsi yang menghubungkan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Dalam razia tersebut, polisi memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan dan menggeledah barang bawaan yang mencurigakan. Satu persatu kendaraan yang melintas dari Sulawesi Tenggah dan Sulawesi Tenggara diperiksa aparat kepolisian Polres Luwut Timur di tapal batas Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi. Polisi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan barang bawaan yang mencurigakan untuk meminimalisir adanya penyeludupan senjata dan bahan peledak. Sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan ditindak polisi. Bahkan salah satu kendaraan pribadi ditahan polisi karena dijadikan kendaraan umum. Operasi ini rencananya akan terus dilakukan hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kenapa? Mau kemana ini? Ke Siwa. Siwa ya? Berapa jauh perjalanan dari Merwani ke Siwa? 10 jam. 10 jam. Dalam suatu mobil ini kenal semua nggak Pak? Enggak. Enggak saling kenal ya? Enggak saling kenal. Satu kali naik di terminal atau gimana? Di rumah tadi. Oh di rumah tadi. Untuk penumpang lain tadi naik kemana? Di rumah terminal. Kami ini ada tiga provinsi yaitu seluruh si Tengah, Boso, kemudian seluruh si Tenggara, Gendari, dan Pelaka. Berpatah-patah di penumpang lainnya. Artinya patut-patut diwaspadai kemanannya untuk jalur-jalur ini ya? Tentu-tentu kita tetap dalam biaya kuasa-kuasa yang seluruh si Tenggara, tetap kita hati kepadu, tetap si ada anggota dalam pemeriksaan. Karena jangan sampai di yang kita periksa itu betul-betul yang kita cari atau ada hubungan dalam perusahaan yang tetap waspada dalam pemeriksaan tersebut.